Praktek politik itu dapat merefleksi nilai dan tujuan daripada sosial. Jadi praktek politik itu harus melihat nilainya dan juga tujuan daripada sosial. Selamat pagi. Kalau di Pontianak ini masih pagi ini, baru jam berapa ini? Jam 9 lewat, hampir jam 10 lah. 10, ya. Kalau Bali mungkin udah jam 11 ya Pak. Pak Mande ya. Pak Mande lagi tidur. Kemarin itu saya hanya ikut Pak Aji Deddy, kemarin juga saya mohon maaf, enggak tahu jaringan saya atau apa di kampus juga enggak bisa, saya bingung juga. Semuanya enggak dikata. Oke lah, saya untung hari ini bisa ikut. Saya kebetulan diberikan materi mengenai interaksi simbolik untuk akutansi sektor publik. Ketika kita bicara interaksi simbolik, ini salah satu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Ketika kita bicara kualitatif, bukan berarti kita itu mengelak dari kuantitatif yang takut dengan statistik. Bukan, saya bilang. Jadi orang kualitatif punya maksud dan punya tujuan dalam suatu penelitian menggunakan metode-metode yang akan digunakan itu harus sesuai dengan keadaan secara terapannya bagaimana dia harus masuk. Maka dari itu saya coba ini dari eksplorasi teori untuk menaik bagaimana memahami realitas praktek. Nah ini pengantar kita untuk menuju pemahaman terapan dalam penelitian kualitatif. Ketika kita bicara pada eksplorasi dalam memahami realitas suatu praktek keputusan dalam sektor publik yang kita buat, itu para pengambil keputusan tersebut harus melihat lebih jauh cara bagaimana politik itu bisa terjadi. Jadi bukan hanya keputusan, tapi bagaimana cara dia mengambil keputusan. Di situ ada satu negosiasi nanti. Bagaimana praktek itu bisa terjadi. Dalam penelitian ini, saya memusatkan perhatian pada pemahaman interaksi dibalik kebijakan politik. Nah, yang diambil dari sudut pandang pelaku sendiri yang terkait dengan menggunakan kualitatif, interpretif, dengan metode interaksi simbolik. Oleh karena itu, langkah ini ditempu karena adanya pandangan bahwa perilaku manusia sejogianya dari sudut pandangnya sendiri. Atau yang kita sebut dengan justice meaning, yang terkandung di dalam tindakan tersebut. Jadi pandangan inilah yang bahkan konsep, merupakan konsekuensi logis dari penggunaan interaksi simbolik yang melihat individu sebagai sosok aktif yang adaptif. Nah, jadi dia aktif, dinamis, dan adaptif. Jadi manusia itu bukan hanya semata-mata memutuskan suatu keputusan dalam memutuskan untuk suatu anggaran, itu tidak hanya semata politik. Tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin maksud dari yang mengambil keputusan itu punya maksud tertentu. Terus kan, Bu? Lalu, teruskan. Kemudian praktik kebijakan politik. Ini sebagai objek penelitian. Yang pertama, praktik politik itu dapat merefleksi nilai dan tujuan daripada sosial. Jadi praktik politik itu harus melihat nilainya dan juga tujuan daripada sosial. Nah, yang kedua, praktik kebijakan politik juga tidak mengerti kalau dia tidak mengetahui tentang konteksnya. Maka konteks harus dia keputusan. Itu harus tahu lihat konteksnya dulu. Untuk apa ini? Ini ada aja kepentingan. Nah, ini berkaitan dengan nilai nanti. Kemudian yang ketiga adalah praktik kebijakan politik. Sebagai sebuah realitas yang dibangun melalui interaksi sosial. Kalau keputusan politik ini, ada aja kemungkinan. Ini harus dilihat. Kepentingan interaksi sosialnya itu sebesar apa. Nah, inilah yang perlu kita lihat. Maka dalam penelitian kuantitatif hanya kita melihat di luarnya. Tapi di dalamnya kan enggak tahu. Apa sih kepentingan? Maknanya apa? Bukan hanya kita takut dengan statistik. Bukan orang kualitatif. Tapi ada berapa hal yang berkaitan dengan dalam penelitian kualitatif diperlukan. Orang harus menggali sesuatu itu lebih dalam hal kepentingan itu. Maka dalam kebijakan penelitian ini, maka penelitian ini harus jelas. Maka Kopaleski itu dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa praktik keputusan politik sebagai substansi dan sekaligus dampak dari proses tawar-menawar. Politik yang berguna untuk melegitiminasi dan mempertahankan sistem kekuasaan dan kendali dalam organisasi. Artinya bahwa interaksi manusia dibutuhkan pada setiap proses praktik kebijakan politik sehingga perilaku harus dipahami sepenuhnya untuk menghindari dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari human relative dysfunctional. Dari keputusan tersebut, interaksi sosial itu merupakan perbedaan kristalisasi kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif dalam interaksi saling berbenturan. Jadi kalau kita lihat langsung ketika bagaimana anggaran itu diputuskan di dalam depan publik pada saat sidang paripurna, itu kita nampak seolah-olah itu benar-benar kepentingan perdebatan itu terjadi. Jadi praktiknya kita lihat benar-benar secara praktik. Tapi dibalik praktik itu kita kan nggak tahu. Kalau kita hanya melihat secara kuantitas, wah benar ini. Tapi kalau kita nelusuri sampai ke dalam, sampai kebendoharannya, sampai ini, siapa? Baru kita tahu. Situlah kepentingan politik, baik eksekutif maupun legislatif. Siapa yang punya, siapa yang ini, baru kita paham betul. Saya pernah pada saat penelitian itu masuk, karena para eksekutif itu kenal, dan para penelitian itu kenal, tapi saya hampir juga disuruh keluar pada saat yang kenal dengan saya itu. Pada saat itu, jadi saya seolah-olah menyelinap sebagai peneliti waktu itu. Inilah yang menyebabkan kenapa kualitatif bisa atau tidak dalam praktik bisa, saya bilang. Karena beda, beda cara pandang, beda cara melihat. Bukan hanya orang itu, oh saya milih kualitatif itu takutnya statistik, takutnya ini mengindah. Bukan, ada berapa alasan kenapa kualitatif itu dibedakan. Teruskan, Mbak. Ketika kita memahami, nah disini masuk kita untuk memahami bagaimana realita praktek dari kebijakan politik anggaran itu. Ketika kita bicara kepada kebijakan anggaran itu, sama dengan kebijakan politik, sama dengan kebijakan keputusan politik. Di sini kita tidak bisa memahami itu secara kontaktif, hanya melihat dari aspek luarnya. Oleh karena itulah, maka pemahaman interaksi dibalik kebijakan politik itu, kita perlu melihat dari sudut pandang pelakunya. Kenapa? Apa sih pelaku itu? Kepentingannya untuk memutuskan suatu anggaran, secara praktik dia bisa memutuskan itu. Tidak bisa, kita hanya lihat dari luar. Maka sudut pandangnya, kita lihat pelakunya. Kemudian kebijakan politik merefleksi nilai. Nah, itu juga menggambarkan kontak dan dibangun melalui interaksi sosial. Ada negosiasi antara yang menyelidik, apa, yang memutuskan dengan yang memberi. Ini kadang-kadang sulit juga kita. Karena tidak bisa keputusan pada saat memilih, pada saat apa, itu kan ada kepentingan. Pasti punya satu apa ya, satu kebutuhan. Kalau saya dipilih, saya harus memilih anggota saya yang memilih saya. Ini yang diperlukan. Sehingga proses tawar-menawar politik itulah yang melegitimasikan dan mempertahankan sistem kekuasaan dan kendali dalam suatu organisasi. Kenapa? Keputusan itulah nantinya bagaimana dia bisa mempertahankan. Dia harus mencari nama. Kalau yang sekarang ini bagaimana mempromosikan diri kita itu di depan umum. Sehingga masyarakat itu bisa menerima kita secara langsung. Oke Pak, lanjutkan Mbak. Begitu juga ketika kita dalam memahami interaksi-interaksi yang terjadi. Di sepanjang proses hingga ditetapkannya APBD dalam keputusan. Nah ini kepala daerah. Juga punya kepentingan politik juga di sini. Bagaimana proses itu bisa realisasi secara praktek, secara terapan bisa kita lihat. Kalau kita memang tidak semudah. Karena kita langsung masuk, Mbak. Jadi memang kalau kita tidak punya satu kekuatan di sana. Tidak punya suatu kenalan yang susah. Saya pertanya pada seorang ustadz yang terlibat di anggota DPR. Bagaimana Pak? Haram dan haram, haram dan halal. Saya bilang. Nah itulah Pak, dia bilang. Memang susah Pak. Untuk bedakan antara air dan minyak. Dia bilang. Nah kita harus pandai-pandai. Tapi ya untuk mengurangi mungkin. Tapi menghilangkan tidak mungkin Pak. Karena itu realisasi praktek. Dia juga pernah tidak terpilih di anggota Dewan yang kedua. Nah yang ketiga masuk sampai yang keempat ini masuk terus. Nah itulah di sini yang terjadi. Masyarakat walaupun dia banyak murid-muridnya, banyak pengikutnya. Tapi dia tidak dipilih oleh pengikutnya juga punya kepentingan. Memang murid, memang dia sebagai guru. Tapi ya anak buahnya bisa saja tidak milihnya. Nah inilah yang kita bilang interaksi-interaksi ini yang terjadi. Mencerminkan individu-individu itu sebagai sosok yang aktif, dinamis, adaptif, dan berorientasi pada satu tujuan. Nah tujuannya bagaimana? Seorang itu untuk mendapatkan bantuan untuk apa? Itu kan pasti punya satu tujuannya. Artinya fokus bukan pada nilai yang tercantum dalam dokumen anggaran, tetapi pada pelaku atau perilakunya. Sejalan dengan pendapat Siegel dan Mahoney bahwa angka-angka yang ada dalam anggaran merupakan hasil pemikiran orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Gini, ketika dokumen anggaran yang menyusun, yang dalam benak pikirannya bukan angkanya. Angka itu berapa sih? Yang perlu saya dapatkan. Apa sih bagian saya? Bagaimana caranya? Kalau kita mau hanya menggali di luarnya, ya habis itu. Kalau saya tidak punya kepentingan ini dengan prisioner, sudah kalau kuantitatif. Tapi kalau kuantitatif, tidak bisa begitu. Harus tahu dulu apa angka anggaran itu untuk Bapak. Itu harus tahu. Oke, Mbak, teruskan lagi. Kita lagi lihat bahwa akutansi keperlakuan. Di mobilnya, tidak bisa ada di reaksi manusia. Mohon maaf, untuk audio, soal mikrofonnya dimatikan dulu ya. Panitia mungkin bisa dibantu. Baik. Akutansi keperlakuan berisikan sebuah di reaksi manusia ketika informasi diproses untuk pembuatan keputusan, pengembangan strategi dalam memotivasi dan mempengaruhi perlaku, aspirasi, serta tujuan yang menjalankan organisasi tersebut. Terus, Mbak. Kita lihat idealistik, framework, dan materialistik framework. Ketika kita bicara prinsip hidup, untuk mengambil sebuah keputusan, itu dapat menciptakan perbedaan dalam motivasi dan perlaku seseorang yang kita sebut dengan kerangka idealistik. Ide bukan sebab utama dari pelaku. Ide tergantung pada basis ekonomi. Sehingga tidak menyebabkan perkembangan norma budaya, sistem ekonomi, atau sistem politik, yang kita sebut dengan materialistik framework. Jadi, ketika kita bicara idealistik framework ini, seseorang itu dalam mengambil keputusan, itu kan berdasarkan prinsip hidup. Saya contohkanlah, ketika kita seorang dosen memutuskan seseorang itu lulus tidak lulus, ini kan banyak yang kita pikirkan itulah adalah dia tidak lulus karena pikiran kita. Oh, ini penuh dengan berbagai masalah. Tapi, ketika kita bicara, itu yang pikiran. Kalau ini kita sudah, ini prinsip hati yang idealistik ya. Kalau material pasti berpikir pada pikiran kita. Kita bagaimana untuk memutuskan dan lain sebagainya. Teruskan, Mbak. Saya berapa menit ini, Mbak? Sampai jam 10.45, Mbak, kalau bisa. Ya, oke. Nanti beritahu aja, Mbak. Baik, kalau mendekati saya ingatkan. Kalau kita bicara pada simbolik interaksi framework, yang kita lihat itu adalah makna dan realita. Ditentukan secara sosial lewat satu proses interaksi orang dengan orang. Yang mencapai definisi mutual terhadap situasi sosial dan secara kolektif bisa menghasilkan persetujuan tentang what is. Dunia diasumsikan tanpa makna, kecuali orang menciptakan makna bersama. Jadi, dengan interaksi simbolik, ketika dalam proses dan pengutusan anggaran, itu kan terjadi interaksi. Realita. Makna-makna yang terkandung. Nah, disinilah interaksi simbolik muncul. Nah, jadi dengan adanya interaksi simbolik itulah, maka orang menciptakan makna bersama. Apa? Nah, inilah yang diharapkan dari kualitatif. Tidak mungkin dengan kualitatif itu bisa kita gali. Kita akan melihat, apa sih yang dikeluarkan dalam makna dan realita yang akan dia jelaskan. Saya sering mencontohkan dalam sebuah anggaran misalnya itu, kan? Ketika orang mengatakan bahwa dalam anggaran itu memang, saya bilangkan dulu itu, mengatakan apa? Anggaran itu adalah, apa, Rabun Matala saya bilang itu. Katarak anggaran itu. Maka saya bilangkan, bahwa anggaran itu katarak. Kenapa katarak? Bahwa dalam interaksi, seolah-olah itu memperjuangkan atas nama rakyat. Seolah-olah itu untuk kepentingan rakyat banyak. Untuk konstituennya, untuk apa. Tapi dalam praktek, dalam kenyataan itu adalah kepentingan kelompok maupun individu. Inilah yang akibatnya dalam anggaran. Banyak. Kalau saya bilangkan itu dalam prakteknya, memang kita lihat, omongannya bagus untuk rakyat, untuk apa. Tapi dibalik kepentingan rakyat itu adalah kepentingan pribadi. Kita bisa lihat, kita bisa telusuri. Baik di rumahnya, baik untuk kepentingan dia di masyarakat, untuk apa itu memang. Untuk masyarakat ada. Tapi itu kecil. Pasti ada kepentingan dia untuk kelompoknya, untuk partainya, dan lain sebagainya. Itu sudah masuk. Ya, terus Mbak. Kebijakan dalam pengambilan keputusan politik, dalam anggaran itu, adalah realitas fisik. Karena sebuah konsensus kuat, tidak dapat membuatnya hilang atau berubah. Akan tetapi, makna dari kebijakan pengambilan keputusan politik, dalam anggaran tersebut, dapat berbeda dan berubah, sesuai dengan konsensus, orang yang berhubungan dengan itu. Dalam praktek tadi saya bilang, tergantung perubahan itu. Kemudian konteks pengambilan keputusan politik, dalam anggaran perilaku, dan kepentingan manusia, kekuatan organisasi, itu kreativitas, dan budaya politik, dan ideologi. Nah, ini di konteknya. Dan kepentingan kekuatan organisasi itu, adalah kreativitas. Bagaimana kreativitasnya, budayanya, budaya politiknya, dan ideologi sosial. Kemudian keputusan politik, dalam penganggaran, sebagai sebuah realitas, yang dibangun, melalui interaksi sosial. Kemudian, realitas sosial itulah, yang memiliki makna, ketika realitas, konstruksi, dan dimaknai, sebagai subjektivitas, oleh individu lain. Sehingga, akhirnya, memantapkan, realitas itu, secara objektif. Realitas, itu adalah, hasil rekayasa manusia, yang diciptakan, melalui interaksi sosial. Terus, Mbak. Dalam interaksi simulik, ini merupakan, pendekatan induktif, untuk memahami perilaku, merupakan, perspektif ilmiah, untuk memahami, kehidupan masyarakat, dan perilaku manusia. Itu menurut Bloomer. Kemudian, diperlukan, pemahaman, pemahaman, tentang makna, dibalik setiap interaksi, yang terjadi. Baik itu, proses individu, merumuskan situasi, maupun, makna objek sosial, yang dihadapi. Jadi, kita tidak hanya, semata-mata, melihat interaksi. Tapi, dari interaksi itu, bagaimana, proses individu, merumuskan, situasi, makna, objek sosial, yang dihadapi. Kemudian, setiap action, yang dilakukannya, selalu, didasarkan, atas keputusan, yang diambil saat itu. Gimana, didasarkan, atas pemahaman, makna, objek, dan definisi sosial, tempat tindakan berlangsung. Kemudian, makna objek, objek, dan definisi situasi, diperoleh dari, hasil interaksi individu, dengan diri pribadi, dan dengan orang lain, yang juga mempunyai, kepentingan, dengan objek tersebut. Teruskan, Mbak. Hasil interaksi inilah, dengan diri pribadi, dipengaruhi oleh, beberapa faktor, antara lain, konsep diri, pengalaman, masa lalu, dan tujuan. Faktor-faktor tersebut, akan menentukan, tindakan individu, baik secara perorangan, maupun kolektif, atau mewakili, suatu organisasi, melalui orientasi, pada pencapaian, tujuan, tertentu. Orientasi tersebut, di satu sisi, interaksi, dengan signifikan order, juga sangat berperan, dalam pembentukan makna, sebab, dari interaksi itu, dapat dihasilkan perspektif. Maka dari itu, dalam, dalam penelitian, interaksi simbolik, ini, berhubungan dengan, bagaimana, para pengambil keputusan, menginterprestasi, tiap isyarat, pihak lain, dan melakukan, aktivitas, berdasarkan, makna, dan hasil, interprestasi, dan syarat tersebut. Teruskan, Mbak. Proposisi, paling mendasar, dari interaksi simbolik, adalah, perilaku, dan interaksi manusia itu, dapat dibedakan, antar, karena, ditampil, lewat simbol, makna. Simbol, merupakan aspek penting, yang memungkinkan, orang, bertindak, menurut, cara-cara, yang khas. Jadi, dalam interaksi simbolik, itu, bisa, ada simbol, tanda simbol, itu macam-macam. ketika kita bisa, dalam rapat paripurna, itu akan nampak. Ada yang memberitahu, oh, ini, ini, ada. Jadi, ada simbolnya, ada. Kemudian, dalam makna, simbol itu, harus kita pahami, untuk apa, makna itu. Oleh karena itulah, individu juga, sebenarnya, memiliki kehendak, dan kemampuan, untuk menganalisis, situasi, pertimbangan, segala alternatif, yang ada, dan dapat, dan masing-masing, konsekuensi, bisa, ditimbulkannya, serta, mengambil keputusan, untuk bertindak, dalam interaksi, individu-individu, biasa, mengalami perubahan, bertindak, satu sama lain, saling, mempertimbangkan, bertindak, berpresepsi, dan menginterprestasi, dan kemudian, berreaksi. Jadi, dalam, interaksi, individu itu, bisa, mengalami, perubahan, bertindak, antara satu yang lain, dalam pertimbangan, dan lain sebagainya. Dalam memahami, satu proses, pengambilan keputusan itu, setiap orang, pasti beda. Dalam situasi, dalam rapat umum itu, mereka, akan menunjukkan, ada, sebuah simbol. Jadi, kita macam-macam. Manusia itu, simbol itu, ini. Misalnya, saya ambil contoh. Ketika, ada, ini, tanya, ini ada, kepentingan. Bagaimana, proses ini? Apakah kepentingannya, liurnya basah, atau, liur kering? Nah, itu juga, jadi simbol. yang menerima interaksi itu, harus paham. Suatu hasil ini harus, satu pemberian ini harus ada. Nah, mereka juga harus, dapatkan, siapa yang memberi, dan siapa yang diberi. Yang diberi, harus tahu, berapa persen, untuk dia, berapa persen, untuk, pelaksanaan gelapangan. Nah, ini yang perlu dipahami, dengan bahasa-bahasa simbol, yang, dikeluarkan, para, si pemberi. Sama, ketika kita, kerjasama, kerjasama dalam penelitian, kerjasama dalam apa, itu pasti ada. Ada yang dari dewan, ada yang dari eksekutif, macam-macam itu. Ini digiring dari mana? Apa dari dewan, apa dari eksekutif. Nah, ini kita, harus pandai ini. Berapa persen, berapa ini. Pak, ini, diperlukan, adanya liur basah, Pak. Kira-kira, Bapak mampu, atau tidak. Langsung saja, terus terang. Kita dengan bahasa-bahasa simbol, dengan beberapa macam itu. Dia memberikan kita, suatu, apa, gambaran. Kalau kita cocok, kita siap, kita laksanakan. Sepanjang, tidak mempengaruhi, dan tidak membahayakan kita. Kita harus pandai itu. Maka saya bilang, maka si pelaksana itu, harus timbang, menimbang. Kita juga, harus bisa. Maka di interaksi simbolik inilah, kita perlu, bagaimana interaksi kita, bertindak, satu sama lain, saling mempertimbangkan, saling berpresepsi, berinterprestasi, dan, berreaksi. Kalau misalnya itu, saling, menguntungkan, saling tidak menyakitkan, oke, laksanakan. Maka, dalam kerjasama itu, banyak. banyak. Jadi, saya, biasa juga, gitu. Maka, saya mengerti, kesana itu, bukan kita hanya sekedar ngomong, gitu. Oleh karena itulah, maka manusia, membentuk wawasan itu, melalui satu proses sosial. Kerjasama itu, apa, saya bilang itu, hubungan. Membentuk hubungan kerjasama itu, tidak mudah. Kita harus saling, mengerti antara, apa, komunikasi dalam, pelaksanaan ini. Nah, sehingga, kalau kita, sebagai sebuah perguruan tinggi, kalau kita tidak mengerti itu, nah, susah. Nah, jadi, kami, biasa ada yang datang, pimpinannya, datang ke perguruan tinggi, oh, kita mau, adanya kegiatan ini, seperti tahun ini, kita ada, dijanjikan, dengan satu kajian, yang bisa memberi, bukan hanya kajian, tapi, dana, dan itu bisa, harus saling sharing. Nah, ini yang saya bilangkan, ada di situ, suatu interaksi sosial, yang kita, mereka juga, punya satu kebutuhan, punya satu, apa, kepentingan, untuk masyarakatnya. Tapi, kita bisa juga, untuk kepentingan kita juga. Nah, saling, saling mengerti. Setelah kita, hitung-hitung secara operasional kita, secara, apa semuanya, kita hitung. Baru kita, buka-bukaan dengan mereka. Mereka bisa saling terima. Oke, teruskan, Mbak. Di samping, sebagai subjek, juga dapat menjadi objek, dari perbuatannya sendiri. persis seperti, ia bertindak sebagai objek sosial lainnya. Karena, manusia memiliki diri, yang merupakan, sentral, bagi perspektif, interaksi simbolik. Met, secara, analitik, membedakan diri, antara, I dan me. Jadi, antara saya, dan aku. Perbedaan, analitik di atas, sekaligus, menunjukkan, bahwa diri, bisa dilihat, sebagai suatu proses, di samping, sebagai objek. Kontek, tentang diri, dalam interaksi simbolik, ini, memang, memegang peran penting. Karena, diri, dapat mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan, seorang individu, sebagai anggota masyarakat, untuk berperlaku, dan bertindak, dalam respon lingkungannya. Teruskan, Mbak. Suatu tindakan, biasanya, berawal, ketika terjadi, gangguan, terhadap lingkungan, eksternal individu, terhadap, gangguan itu. Individu, cenderung, untuk secepatnya, memberi reaksi. Jika, telpon, tiba-tiba berdering, atau, ada suara keras, di luar rumah, atau, apakah dikatakan, seseorang, dinilai kurang jelas, ia tergerak, untuk memberikan, reaksi, setelah reaksi, diberikan, individu, cenderung, untuk, mengevaluasi, apa yang dilakukannya, dengan, minded, activity, berupa, kesadaran, kecaman, atau, penguatan, keyakinan. sebagai suatu proses sosial, diri, mempunyai, dua makna. Pertama, ia terus-menerus, terlibat, dalam dialog, antara, saya, dan aku. Communication, with shape, atau, shape interaction. Yang kedua, bisa diri itu sendiri, lahir, dari, pengalaman sosial, pengalaman, berinteraksi, dengan orang. yang kita sebut dengan, communication with order. Terus, Mbak, Blumer, tahun 1969, mengatakan, bahwa, individu, tidak semata-mata, berreaksi, terhadap orang lain. Tetapi, dia menafsirkan, atau, memaknai, dan, mendefinisikan, setiap tindakan, orang lain, kemudian, merespon, individu langsung, maupun tidak langsung. didasarkan, atas penilaian, terhadap, makna tersebut. Oleh karena itu, interaksi, manusia, dijembatani, oleh penggunaan, simbol-simbol penafsiran, atau, dengan menemukan, makna, dari tindakan, orang lain. Teori interaksi simbolik, pada dasarnya, masih berada, berada, dalam tradisi, kaum, behavioris, akar dari, teori interaksi simbolik, yang bisa ditelusuri, sampai, kepada, pemikiran-pemikiran, psikologi, Amerika. Serta, pemikiran, sosiologi. Terus, Pak. Bapak, saya ingatkan, waktunya, lima menit lagi ya, Pak. Ya, terus, kalau enggak, ya kita itu. Maka, Blumar, bertumpu, pada tiga premis. Yang pertama, manusia bertindak, terhadap, suatu objek, itu berdasarkan, makna, yang ada, pada sesuatu, bagi mereka. Yang kedua, makna itu, diperoleh dari, hasil interaksi sosial, yang dilakukan, seseorang, dengan orang lain. Yang ketiga, makna itu, tersebut, disempurnakan, proses interaksi sosial, sedangkan, langsung digunakan, oleh, seseorang, dalam berhadapan, dengan sesuatu, yang ditemui. Oleh karena itu, menurut Blumar, aktor, akan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan, dan mentransformasikan, makna, dalam kaitannya, dengan situasi, di mana, ditempatkan, dan di mana, ke mana, arah tindakan. Masih banyak ya, berapa halaman lagi mbak, saya, kalau misalnya, maknit, mungkin cukup, ini, yang lain, tinggal, yang ini, udah, teruskan aja. Iya Pak, boleh, demikian. Interaksi simbolik, dalam konteks, penelitian ini, diansumsikan, sebagai perspektif, atau kacamata, yang tepat, dan cukup, berlepon, dalam mencermati, khas, status, dan peran aktor, dibalik praktek, kebijakan, penganggaran. Status, dan peran, yang dimainkan aktor, dibalik praktek, kebijakan, penganggaran, syarat, dengan berbagai, kepentingan, baik, terang-terangan, maupun, tersembunyi, yang satu, dengan lainnya. Dalam interaksi tersebut, bisa saling berbenturan, melihat status, dan peran, strategis individu, para aktor, dibalik praktek, kebijakan, penganggaran. Menjadi syarat, dan dengan kompromi, berbagai, kepentingan elit, yang cenderung, mengabaikan, kepentingan masyarakat, luas, dari, nilai-nilai, humanis. Silahkan, teruskan Pak. Interaksi simbolik, antara eksekutif, antara eksekutif, dan legislatif, setiap aktor, memiliki pengalaman, masa lampau, yang diakui, perannya, untuk membantu, merumuskan situasi, dan masing-masing, memiliki pandangan, terhadap masa depan. Keputusan-keputusan, yang dibuat, setiap aktor, baik eksekutif, maupun legislatif, di masa lampau, sering, mempengaruhi, kebijakan, di masa kini. Akibat, para eksekutif, dan legislatif, memberikan makna, terhadap situasi, selalu mengandung, konsekuensi tertentu. Sehingga, terkadang, memperhatikan, terhadap situasi, dengan situasi, berinteraksi, dan seringkali, menggunakan di luar, petunjuk. Oke Mbak, sampai di sini, mungkin bisa kita lakukan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.